Pertama-tama salam pramuka, saya dari Pembina Saka Dirgantara Lanut Atang Senjaya. Saya nama Kapten Edy, saya kesatuan di Lanut Atang Senjaya sebagai Kaurnat Dirga, Pimpot Dirga Lanut Atang Senjaya. Untuk materinya materi apa yang kau kakak berikan untuk hari ini? Jadi untuk hari ini kami mensosialisasikan Saka Dirgantara di Kuartyap Pimpot Bogor. Hal ini kami menyampaikan bahwa kami juga ada Saka Dirgantara di Kuartyap Pimpot Bogor. Nah untuk Saka Dirgantara ini adalah untuk menimbulkan minat Dirgantara kepada adik-adik pramuka. Menurut kakak acara hari ini? Saya kira bagus, kedepannya pasti akan lebih bagus lagi dengan adanya sosialisasi ini. Dikarenakan dengan adanya sosialisasi ini, berarti kedepannya kan pasti ada program. Program kerja dan kuartyap sendiri sekarang punya Saka Dirgantara, termasuk Saka-Saka yang lain. Nama saya Fitri Asboti Hidayat, saya dari Satuan Karya Gerakan Pramuka Warnabakti Kota Bogor. Untuk hari ini saya memberikan materi tentang kewarnabaktian secara umum. Jadi tentang pengenalan keridanya, kemudian kami juga ada praktek prusikking. Sangat luar biasa ya, ini kan pengenalan Saka, jadi membantu penegak-penegak untuk minatnya kemana, ke Saka apa. Jadi sangat membantu menurut saya untuk penegak-penegak memilih minat. Tadi ini apakah yang tadi naik-naik itu? Yang ini namanya prusikking, jadi bisa jumaring bisa prusikking. Dan kalau prusikking itu menggunakan prusik atau tali, kemudian kalau misalnya dia jumaring itu menggunakan jumar alatnya. Izin memperkenalkan diri, saya Bima Satriazi, Ketua Dewan Saka Wirakatika Kodim 06-0 Kota Bogor. Untuk hari ini kami SWK atau Saka Wirakatika memberikan materi kerida navigasi darat, TKK, kompas siang dan malam, sekaligus pengenalan alat-alat dari setiap kerida. Untuk acara hari ini menurut saya mungkin luar biasa, cukup terkesan juga. Karena dari setiap-setiap penegak dari Kota Bogor, pilihan-pilihan dari kuartir terkumpul di sini. Dan kita juga dari setiap Saka bisa memperkenalkan Saka-Sakanya, seperti itu. Pernahkan nama saya Hilman Hakim, saya dari Saka Diasa Pemilu. Saka Diasa Pemilu itu Saka yang baru berintis tahun 2018, itu di bawah nama dari Badan Pemilu. Ya, materi yang kami berikan itu sesuai dengan Saka Diasa memiliki tiga kerida, yaitu pertama pengawasan, yang kedua pencegahan, dan ketiga pembentukan pengawasan kita. Akan mengedukasi kepada teman-teman Saka Diasa, kepada pencegahan pemilu setiap, perindakan tangan pemilu seperti apa, dan pengawasan seperti apanya. Menurut saya, acara hari ini? Acara hari ini, Alhamdulillah berjalan lancar dan sukses, dan Alhamdulillah anak-anak yang proaktif dalam berkegiatan pada hari ini. Kita kick off mulai vaksin untuk anak usia 16 tahun. Berdasarkan data ada 100.862. Disargetkan 15 Januari selesai dosis pertama, dan 12 Februari akan selesai dosis ke-2. Akan dikoordinasikan dengan semua sekolah, SDSB bagi yang sekolah, namun bagi yang tidak sekolah juga akan kita koordinasikan dengan puskesmas. Jadi puskesmas proaktif untuk mendata di lingkungan. Semua masyarakat, namun ini anak usia 6-11 tahun, untuk bisa dipaksin. Dan perlu kerjasama orang tua. Tujuan vaksin kita sama-sama pahami bahwa vaksin ini untuk mencegah terinfeksinya anak-anak kita, berkaitan dengan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Cucu Sumarni, selaku Kepala Sekolah SDN Kaung Luwuk, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Pada hari ini, Rabu 15 Desember 2021, SDN Kaung Luwuk sedang diadakan kick-off vaksinasi untuk usia 6-11 tahun. Tujuannya adalah untuk persiapan pembelajaran tatap muka di era new normal. Harapan kami, semoga anak-anak terhindar dari virus COVID-19 dan bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Halo, selamat pagi Bu. Ada, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Zulfa. Aku dari TV Pramuka ingin izin mau wawancarai. Ada sama Ibu ya. Boleh perkenalkan nama ini siapa? Rajit. Rajit. Ada kelas berapa? 2B. 2B. Takut nggak divaksin? Tidak. Biar sehat ya? Iya. Mau ketemu sama teman-teman ya? Iya. Iya. Gimana rasanya? Takut nggak? Enggak. Pinter. Menurut Ibu vaksinasi anak sekarang gimana, Bu? Alhamdulillah sih udah bisa dilaksanakan ya. Biar bisa cepat sekolah lagi. Iya, biar normal lagi. Iya, gitu. Ya udah. Makasih banyak atas sokunya ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Nonaftadi. Nonaftadi. Tidak. Nonaftadi. Terima kasih.